Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, halo Leo selamat datang di channelku Leoku apa kabar? Kembali kita membaca kartumu Leo Teman-teman sebelum memulai kembali lagi saya harus mengingatkan bahwa kita dalam prediksi umum Jadi pastikan kamu berada dalam cerita ini, lihat ya 1, 2, 3 kartu yang turun Itu kamu sudah bisa rasakan apakah ini cerita kamu atau enggak Oke, kenapa ya? Karena dalam prediksi ini kamu harus lihat ya energi cerita yang benar-benar adalah ceritamu, energi kamu Oke, Leo, Leo saya akan menarik bahasa bahwa sadar dari seseorang yang terkoneksi denganmu Orang yang mungkin saja adalah pasanganmu, suami atau istri, mungkin pacar, mungkin siapapun yang terhubung dengan bacaan ini Oh, lihat jatuh ini ya Leo, aku bermimpi kamu Aku bermimpi kamu Energi dari seseorang yang suka sekali denganmu Energi dari seseorang yang mungkin punya show connection dengan kamu Energi dari seseorang yang mungkin disini bermimpi, batin, sebentar Ada yang suka diam-diam, ada yang suka diam-diam ini Leo Leo, aku suka denganmu, tapi aku tak bisa berkomitmen saat ini Jadi ada yang suka, tapi diam-diam ada Ada disini energi cinta segitiga Oke, ada Ya, rasakan saja Leo Intinya orang ini bilang dia bermimpi Leo Tentu saja karena rasa rindu, karena rasa suka, karena terus mikirin Leo mungkin Ayo, ayo Lalu dia bilang dia nggak bisa komitmen Jadi artinya beberapa dari mereka dan Leo mungkin menjadi cinta segitiga Beberapa dari mereka ada yang suka diam-diam Ayo kita lihat lagi Apa lagi Bahasa-bahasa dari bawah sadar orang itu yang terkoneksi denganmu Leo Leo, aku semakin cinta pada dirimu Makanya dia bermimpi ya teman-teman Wow, siapa ini Leo Aku semakin cinta pada dirimu Leo Tetapi Tetapi Aku belum siap untuk serius terlalu cepat Jadi lagi-lagi Ada satu kondisi Yang membuat Orang ini Yang katanya cinta padamu Membuat apa ya Satu kondisi yang Ini belum waktunya Ini belum mungkin Tidak mungkin Aku dan kamu Leo Karena saat ini aku belum siap untuk serius terlalu cepat Ya Teman-teman Beberapa Energi pertemanan Oke Jadi ada yang suka diam-diam Menyimpan rasanya kepada kamu Lalu ada disini Gambaran cinta segitiga Yang disini Ya orang ini nggak mau sih Nggak mau Apa ya Hubungan yang ada ikatan Ya Kalau orang cinta segitiga bagaimana Bagaimana disini mau ada ikatan Atau disini memang Leo terhubung dengan seseorang Ya tapi dia Apa ya Ayo kita mengalir saja Ya Hanya menikmati ini Nah maunya begitu aja Belum mau ada ikatan Leo rasakan Apakah ada terhubung dengan orang-orang yang seperti ini Kalau rasa-rasanya nggak ada Jangan Leo Jangan dipaksa Apalagi Yang ingin mereka katakan Atau bahasa dari bawah sadar mereka Leo Aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku Oh ini lagi teman-teman ya Ini lagi Kenapa Disini Ya Ini lagi Aku belum siap Tadi kita udah shuffle-shuffle ulang Masih jatuh ini ya Aku belum siap Untuk serius terlalu cepat Dan disini aku juga berusaha merubah tingkah lakuku Ada gambaran begini Leo Ya Ini orang yang tidak bisa memberikan komitmen kepada kamu Ya Karena disini Apa ya Dia yang belum siap untuk hubungan ini Belum siap untuk serius Belum bisa memberikan komitmen Ada gambaran dari mereka Akhirnya disini Aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku Ya Ada yang akhirnya mundur ini Leo Mundur Oke Lihat ya Aku menjauh Untuk menjaga Agar hatiku tidak semakin luka Oh my god Ya Makanya saya bilang Dia berusaha merubah tingkah lakunya Jadi ada satu kondisi yang dia sadar Ini gak mungkin Saya suka sama Leo Saya sampai mimpi Ngingat Leo Tapi saya juga tahu Ini gak mungkin Akhirnya Apa Dia juga menarik diri Aku menjauh Ya Oke Leo Bisakah merasakan energi dari seseorang Yang punya koneksi denganmu yang seperti inilah Ya Bisa kita lihat Ini perasaan orang ini dalam ke kamu Leo Ya Sampai dia harus menjauh Karena apa Karena dia tak mau semakin luka Makin dekat denganmu semakin melukai hati Itu gambarannya Oke Lihat teman-teman Aku siap untuk pergi Oh my god Siapakah dia Leo bisakah merasakan Ada yang suka diam-diam nih ke kamu Ya Atau disini menjalin hubungan dengan Leo Lalu Sampai pada titik disini Tentang sebuah kejelasan Mungkin Leo ingin meminta kejelasan Bagaimana hubungan kita Bagaimana selanjutnya Dia belum siap Dan pada akhirnya Dia merubah Tingkah lakunya Yaitu Nggak tahu ya Apakah akhirnya dia menghilang Akhirnya dia mendingin Akhirnya dia blokir Karena ada disini gambaran Under the decknya Aku siap untuk pergi Oh Ini Tahu diri dia Tahu diri ya Oke Leo Kita Ambil lagi Energi mereka Apa saja yang bisa kita ketahui Apa saja yang kita bisa lihat Tentang mereka Ini ada gambaran cinta segitiga ya Teman-teman Kenapa ya Karena Cinta tapi tidak bisa berkomitmen Tidak bisa pergi ke hubungan Yang lebih Dalam Atau lebih serius Leo Leo Oh Bagaimana ini Leo Sebentar ya Kita shuffle Kartunya baru dipakai The Hieropen Ini orang lumayan ini ya Lumayan kuno Saya bilang ya Ada gambaran orang yang disini Dia ini adalah orang-orang yang Tadi saya bilang kuno Orang yang masih memegang Teguh adat Budaya Spiritual Agama Aturan-aturan Makanya disini ada yang Seperti itu Suka Tapi ada energi Terkendali Ada energi yang disini Mungkin dia sudah menikah juga Ada demun ya Rindu Orang itu Akhirnya menyembunyikan perasaannya Akhirnya menyimpan dalam-dalam rasanya Saya bilang tadi apa Ada yang suka diam-diam Ada yang sukanya ditahan Disembunyikan disini Oke Energy The Hieropen Kenceng ya Ini Taurus Kuat sekali Demun Cancer kuat sekali Ayo kita lihat lagi Kenapa saya bilang Orang ini suka Tapi disembunyikan Karena disini Leo Aku semakin cinta padamu Dan disini Aku berusaha Merubah tinggal hakuku Ya Sadar Mencintai Leo Adalah sebuah Satu hal yang mungkin Menurut dia Menyalahi aturan Dia coba rubah Dia coba kendalikan rasanya Oke Ayo kita lihat lagi Energi mereka King of cup Oh my god Oh my god Orang ini sangat Sangat mencintai Mo Leo Ya Dia memberikan semua Menumpahkan semua Perasaannya Kepada kamu Oke Dia telah menjadikan kamu Raja atau ratu Di hatinya Ya Ih Ada suara ayam Teman-teman Tuh Jadinya apa Suka Tapi disini harus ditahan Jadinya nine of swords Ya Jadi sulit tidur Jadi beban pikiran Atau kepikiran kamu Terus Leo Gitu ya Ayo kita lihat lagi Energi Dari seseorang Yang katanya disini Dia suka sama Leo Tapi dia gak bisa Berkomitmen Ayo kita lihat Oh 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 Lihatlah Ambora de Leo Pits of cup Ada perbedaan usia Antara kamu Dengan seseorang disini Leo Mungkin Leo terhubung Dengan orang-orang Yang lebih muda Atau disini Perbedaan usia Atau Leo yang lebih muda Ya Pits of cup Orang yang disini Membawa energi feminine Saya lihat ya Kalau dia pria juga Ada gambaran orang ini Lembut sekali Jadi dia benar-benar Memberikan Perasaannya kepada kamu Leo Gak main-main Ya Ini orang juga Orang yang apa Kalau saya bilang Orang-orang yang Tadi ya Orang yang tak aturan mungkin Orang yang tak aturan Orang yang disini Hidupnya itu Seperti Apa ya Punya fondasi Hukum dan aturan yang baik Ya Jadi dia mungkin dibesarkan Dari keluarga yang Cukuplah Untuk Apa ya Fondasi agama Mungkin ya Budaya Yang seperti-seperti itu Sehingga ada energi Yang dia sangat terkendali Mampu mengendalikan dirinya Sesuka apapun dia disini Secinta apapun dia Ya Secinta apapun dia Oke Five of coin Ada perasaan Apa ya Perasaan iba ini Kalau dari dalam Dari perasaan Five of coin ya Ada perasaan Tidak aman Ada perasaan Tidak nyaman Ada perasaan Apa lagi ya Five of coin ini Ini gambar pengemis teman-teman Jadi coba Perasaan seorang pengemis itu Di malam hari Di badai salju Sedih ya Kalau untuk cerita materi Ini orang yang gak ada uang Ceritanya Tapi kalau dalam perasaan Orang yang gak ada uang Di tengah malam buta Di tengah badai salju Apa perasaannya Coba Ada perasaan yang miris Betul di hati dia Ya Hmm Ada energy healing Karena ada perasaan Perasaan yang membuat dia Agak Tidak nyaman Tidak luka disini Ya Orang ini lebih Masuk kepada Kondisi healing Ya Energinya babak belur disini Jadi dia coba healing Oke Leo Apakah bisa merasakan Ada keterhubungan Dengan cerita ini Jika ini adalah ceritamu Hmm Leo ini beberapa Orang lama mungkin ya Ada six of cup Maling tidak Orang ini ya Tadi healing Dan Menyimpan Menyimpan Apanya Semua nostalgia tentang kamu Leo Kenangannya bersama kamu Ya mungkin dia saat ini Jedai nih Kondisinya Sembilan Tongkat Energinya disini Diam Diam ya Bikin jarak dengan kamu Tapi Kalau kamu lihat Ada ace of one disini Ada rasa yang masih Ya Ada rasa yang masih Untuk kamu Leo Yang masih sangat Oke Leo Ayo kita Ambil kartu malaikat Disini Apa kata malaikat Mungkin kartu ini Akan menjawab Sebuah pertanyaan Leo Tentang Apapun masalahmu Atau ini juga terkait Dengan cerita ini Leo Leo Listen to your intuition Leo dengarkanlah intuisi kamu Ya Jadi Apapun pertanyaanmu Leo Dengarkan intuisimu Oke Kalau untuk cerita ini Kamu harus mendengarkan intuisi Mengikuti panduan-panduan Dari intuisi kamu Ya Karena disini ada Suatu situasi Unlikely Unlikely Tampaknya tidak seperti Jadi ada energi yang Mungkin kamu Menyangka seperti ini Tapi belum tentu Ya Mungkin kamu memutuskan Hal yang seperti ini Tapi belum tentu Seperti itu Oke Leo Mungkin ini saja Ya Teman-teman Oke 14 menit Leo Ini bacaan kita Ya Ini pesan dari seseorang Atau bahasa Bahasa dari seseorang Yang mungkin dia suka kamu Diam-diam Tapi ada kesadaran disini ya Karena dia juga tidak bisa Memberi kepastian Dia menjauh Ya Leo Mungkin ini saja Semoga bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Yang merasa Resonan Lepaskan Oke Salam dari Ku Aisyah Leo Sekian dan terima kasih Daaah Selamat menikmati